Tujuan daripada program kewirausahaan sosial ini sebenarnya adalah bagaimana melalui intervensi kewirausahaan dapat memutus mata rantai ketergantungan yang selama ini dialami oleh para keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Sehingga mereka yang punya embryo bisnis kita bantu untuk kemudian bisa naik kelas dan kemudian membawa mereka pada kehidupan yang lebih mandiri ke depannya. Jadi program kewirausahaan sosial ini merupakan program inovasi yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dalam rangka melakukan proses penanggulangan kemiskinan dengan intervensi pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan. Dan Alhamdulillah di tahun ini kami dari Olah Karsa juga dipercaya sebagai salah satu mitra dalam melakukan serangkaian proses inkubasi bisnis. Kebetulan kami dipercaya untuk wilayah Kabupaten Ibramayu Provinsi Jawa Barat. Dalam program kewirausahaan sosial ini Olah Karsa menyelenggarakannya berbagai macam tahapan mulai dari kita merekrut para lokal entrepreneur yang kita coba libatkan karena kami percaya bahwa sebenarnya contoh yang paling real yang bisa dilihat oleh masyarakat adalah orang-orang yang ada di sekitar mereka sendiri. Sehingga kami melakukan proses seleksi yang sangat ketat pada waktu itu dan kita menemukan lima para lokal entrepreneur terbaik di Kabupaten Ibramayu yang harapannya mereka bisa menjadi mentor bagi para keluarga penerima manfaat. Selanjutnya setelah kemudian kami rekrutmen mereka kita latih dalam proses TOT atau training of trainer kemudian kita melakukan proses pendampingan dasar, kemudian pendampingan lanjutan dan nanti di akhir kita tutup dengan berbagai macam rangkaian workshop yang menjadi program penguatan kapasitas para KPM dan juga nanti akan ada bisnis matching di dalamnya. Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan setengah saya berkomunikasi dengan para lokal champion, para mentor di Indramayu yang memiliki latar belakang usaha bisnis dan mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi saya sangat terkesan, saya sangat mengapresiasi dan saya sangat melihat bagaimana perjuangan Bapak Ibu Mentor ini sangat-sangat memiliki keinginan untuk memajukan para masyarakat Indramayu khususnya KPM PKH. Kita tahu PKH ini adalah program dari Kementerian Sosial yang memang diperuntukkan oleh keluarga prasejahtera dan dengan kepedulian sosial yang tinggi akhirnya para mentor mampu untuk memotivasi para KPM PKH dan tentunya ini menjadi hal yang sangat positif ketika kita masuk ke Indramayu sangat dimudahkan, sangat disupport begitu pun dengan para stakeholder dari pemerintah organisasi lain dan jaringan-jaringan yang lainnya tentunya ini juga sangat memudahkan dan harapannya memang bisa berjalan dengan terus baik Selama ini saya melakukan mentoring, kelas mentoring keliling-keliling, mungkin door-to-door dikumpulkan di satu tempat yang mungkin berdekatan karena kalau di tempat yang cukup jauh, kasihan, waktu dan segala hal kalau saya selalu bahasanya arisan jadi di situ ngobrol-ngobrol, cerita-cerita saling surhat saya sambil selipin sharing-sharing sambil selipin ilmu-ilmu yang semoga saja bisa jadi manfaat itu jadi kita sambil memandangkan apa yang kita bisa bantu kurang lebih ya mungkin itu kurang lebih sih seperti itu Tentu kami dari Olah Karsa juga mengupayakan yang terbaik dalam program kewirausahaan sosial ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa membentuk satu pola kerjasama yang kami sebut sebagai multi-stakeholder partnership di mana kita melibatkan pemerintah daerah kemudian dunia usaha dalam hal ini adalah si cepat yang kita juga ajak kolaborasi bersama kemudian para lokal entrepreneur dan juga berbagai macam organisasi ataupun asosiasi usaha yang ada di Kabupaten Indramayu sehingga ini akan menjadi orkestrasi yang besar ketika semua pihak ini juga ikut terdorong untuk membantu dalam melakukan proses inkubasi bisnis Nah dengan prokos ini diharapkan KPM ini pada saatnya memang harus bahasanya sekarang graduasi ya tidak lagi menjadi peserta PKH tentu ini harus punya kesiapan ya bagaimana untuk fungsi perlindungan sosialnya sehari-hari sehingga KPM ini yang notabene adalah kuraga miskin sehingga menjadi peserta PKH dengan sentuhan prokus nah nanti kita akan melihat usaha yang dibangun berbasis keluarga itu ternyata bisa menopang penghidupan kebutuhan-kebutuhan pelindungan sosial dari situasi-situasi yang memungkinkan keluarga miskin itu terjadinya disfungsi sosial prokus ini bisa menjadi arena untuk mempersiapkan dan nanti bisa meningkat lagi setelah disentuh oleh prokus tentu diharapkan akan ada peluang-peluang untuk keberlanjutannya misalkan menjadi usaha mikro dan selanjutnya menjadi usaha-usaha yang berkembang lebih besar harapan ke depan ini harus menjadi movement yang kita harus dorong bersama-sama bahwa intervensi program penanggulangan kemiskinan tidak selalu dengan pendekatan bantuan sosial tetapi juga dengan pendekatan yang berkelanjutan dan satu hal yang paling penting adalah dalam konteks kewirausahaan sosial adanya share value di dalamnya share value yang kami maksud adalah mereka yang punya resources baik pengusaha lokal ataupun mungkin dari CSR maupun dari pemerintah daerah mereka mau membagikan nilainya mereka mau membagikan aksesnya dan mereka mau berbagi ilmu kepada para keluarga penerima manfaat sehingga esensi daripada program kewirausahaan sosial ini untuk mendorong kemandirian daripada KPN itu benar-benar bisa terwujud terima kasih telah menonton!